Jadi ngurusi anak itu seakan-akan sudah cukup dengan ilmu yang telah kita pelajari dari mana-mana Terutama kalau sudah merasa saya sudah lulus parenting ini, parenting itu Ikut seminar ini, ikut seminar ini Ya, ada aplikasi kan Ternyata kok enggak juga, dia lupa hati anak kita itu bukan kuasa kita Orang tua sudah menempatkan anaknya di tempat yang baik Mungkin sudah mahal Lingkung, apa namanya, lingkungannya sudah bagus Gurunya dicari guru yang soleh Rumahnya tidak dikondisikan Kita itu lebih refleks, ngikut apa yang kita lihat daripada yang kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran Kali ini bersama Ustadz Kondangnya Balikpapan Alhamdulillah, beliau hadir ke Solo Mampir ke buku-buk kami Di FKM Studio Majasnya indah sekali Beliau guru saya, sahabat saya Masya Allah Kiai saya Jadi pemirsa ini semuanya majas Sudah saya kenalkan dulu Ustadz Ustadz Muhammad Nur Sabah Masya Allah, hafidhu Allah Ta'ala Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah doanya orang-orang soleh semuanya Udah berapa hari di Jawa Ustadz? Saya sejak Jumat Jumat ya, Alhamdulillah Ini berarti Video ini diambil di hari Ini hari apa Ustadz, lupa saya Hari Senin Masya Allah, udah tiga hari di sini Masya Allah, sehat selalu Ustadz ya Alhamdulillah doanya Dalam rangka apa Ustadz? Ke Solo ini Ustadz? Dalam rangka silaturahimu orang soleh Cari barakah ilmu Masya Allah, Masya Allah Ya gitu lah tradisi orang-orang soleh dulu Saya siap antar Ustadz Maksud saya, saya datang ya Antul Ustadz Alhamdulillah Sekalinya Salah alhamdulillah Masya ruangan ini ceritanya Iya, tadi ini sebenarnya tidak niat ya Cuman beliau saya ajak ke tempat yang lebih nyaman Ntar, sebelum dilanjut Ustadz Karena ini nggak niat Itu nilainya seperti apa Ustadz? Makanya kita atur niat kan Kan ada bab taj di dunia Subhanallah Kita perbarui niat kita Ustadz Masya Allah Ustadz Nur Sabah Kenapa namanya? Muhammad Nur Soba Muhammad Nur Soba Nur Soba Nur Soba Lahir di pagi hari atau gimana Ustadz? Nah inilah filosofi yang juga sekaligus doa Ini mungkin belum terkuat ya Di mana-mana Ustadz? Jadi 17 Agustus itu Ibu saya sudah hamil Hamil tua Ustadz Hamil tua Itu nonton Balapan Kuda di Alun-Alun Kediri Eh di pari Di pari Di pari Jadi ya sudah Merasakan kayaknya Anakku nanti mau lahir Masya Allah Jadi sambil nonton Sudah ngelus-ngelus perut Oke Lahir pagi Ya itulah Filosofi yang sekaligus Suga doa dari nama Harapannya sih Anak yang cili ireng ini Ustadz Bisa jadi secercah cahaya lah Masya Allah Untuk Islam Masya Allah Untuk umat Berarti bukan di pagi hari kan? Iya Kan pertama harus terbit fajar dulu Ustadz Cahaya itu kan Semburannya di awal Dari-dari fajar Masya Allah Iya Ustadz Bagaimana Ustadz Perjalanan Antum Dalam berda'wah ini Ada Kesan Dan Pengalaman yang perlu dibagi gak Ustadz? Gimana tips Agar Bisa Tetap Tegar di jalan dakwah Yang penuh dengan Hambatan ini Masya Allah Allah berfirman dalam Surah Al-Balat itu Wahadainahun najidain Selalu akan ada dua jalan Yang kita akan hadapi itu Dan Allah memastikan Satu jalan ini Tapi ujungnya baik Sedikit orang yang ada di jalan itu Falak tahamal akobah Ayat ini cukup Ngingetin kita Jalannya sudah sulit Jalan yang kita Ter Apa Tapaki Untuk mencapai cita Di surga itu Sudah Allah kasih tahu duluan Betapa ternyata Makanya Sombong orang Kalau nak pakai jalan ini Sendirian Kemudian Apa namanya Menjauh daripada Cahaya-cahaya yang harus Diperbanyak untuk Apa namanya Gak salah Belok Gak salah Dan itu adalah ilmu Maka termasuk Selatura yang seperti ini Dengan antum ini Upaya saya Nambah cahaya itu Ustaz Biar Ada yang jewer lah Kalau saya beloknya salah Astagfirullahaladzim Saya sejaran itu Ya begitu Yang antum ajari dulu kan Yang antum ajari dulu gitu kan Yang saya Serap berarti dua Tipsnya ya Satu Tetap Tidak boleh sendirian Kita butuh Pertolongan Allah Yang kedua Kita masuk surga sendiri Itu gak enak Makanya Allah ciptakan Hawa menemani Adam Itu Salah satunya Sandal itu Kalau maik kiri Tidak Dilihat Harus ada kanan Ada kiri Sama kayak Terk Kalau gak gandengan Itu gak enak Insya Allah Ustaz Kita mau ngobrolin Soal Generasi Mudah hari ini Dengan carut-marut Yang luar biasa Kemarin ada fakta Di Solo Satu Gak jauh-jauh Jadi Seorang anak perempuan Masih usia SMP Menjajakan diri Kemudian Mentarifi dirinya sendiri Setelah sudah Kepodar Ternyata yang laki-laki Yang mau ber Tidak sesuai dengan Ekspektasinya Atau gimana Kemudian dibunuh Di Ponorogo Kita lihat 300 sekian Siswi Hamil di luar nikah Belum lulus Tidak hanya disitu kan Di kota Itu Ponorogo Kota yang kecil kan Akses internet Mungkin agak naik turun Dan itu yang Dilihat oleh media Iya Yang gak kelihatan Gimana untuk melihat Fenomena ini Soal Jadi Ini kalau kita lihat Sesuatu fenomena itu Tidak bisa ujuk-ujuk Gitu saja ada Tahu-tahu ada begitu Tahu-tahu ada anak seperti Tahu-tahu Kondisi seperti itu Pasti Harus kita Muhasambahi Kebelakang Jauh ya Karena Tradisi dari Manusia pertama Nabi Adam Itu ketika Terjadi Sebuah kesalahan Atau hal yang tidak baik Maka jari ini Lebih Harus sering diarahkan Kesini Maka Konteks doanya kan Rubhanallah Bukan Kamu salah Hawa ini Salah ini Maka lihat Kondisi seperti ini pun Juga sama Sebelum kita mengarah Kepada generasi Yang kondisi sudah seperti itu Maka mungkin saatnya Ini momen Dimana Orang tua Karena tidak mungkin Ujuk-ujuk dia ada Tanpa orang tua Ya Kayak pisang Mereka tidak Ingin dilahirkan Iya Sama kayak buah Yang di sana Itu Tidak tahu Tidak bisa ujuk-ujuk Tahu-tahu ada buah itu Pasti ada pohonnya Pasti ada yang nanam Pasti ada lahannya Dan ternyata sama Hari ini Buah yang Seperti itu Ternyata Dari syajaroh Yang bermasalah Syajaroh Toibah Pasti ya Ada yang Apa namanya Tidak ujuk-ujuk Dari syajaroh Toibah Petaninya oke Lahannya subur Ya Quran itu menggambarkan Sang ibu Seperti lahan Karena memang begitu Meskipun ini Ayatnya tentang Masalah Jima dan sebagainya Haraf Iya Misa hukum Harthul laku Perempuan itu Sawas Itu gambaran Yang menarik Dari Quran Bahasanya Oh Lahannya juga Harus diperhatikan Petaninya juga Ada yang petaninya oke Lahannya bermasalah Ada yang lahannya Bagus Petaninya Tidak tahu ilmunya Ngeolahnya gimana Mungkin larinya ke ilmu Semuanya Perempamaannya Ayah sebagai petaninya Ibu sebagai lahannya Jangan langsung Di ujuk-ujuk Disalahkan Buah Gitu ya Ini kayaknya momentum Untuk interpeksi Jadi Memang Kondisi Dimana hari ini Banyak tuntutan Tentang hidup Dan sebagainya Kesibukan-kesibukan Yang akhirnya Niatnya awalnya Untuk keluarga Tapi akhirnya Tanpa sadar Kita malah meninggalkan keluarga Astagfirullahaladzim Kalau Anda mendapati Fenomena kerusakan Pada anak-anak Ketahuilah bahwasannya Sebab terbesar Atau sebab utamanya Bisa jadi karena Bapaknya Jadi orang tua lah Suruh Jadi nampar Atau mungkin Ini bisa Diambil dari doa Yang biasanya kita bahas Di usia 40 Permintaan kita Minta duriat yang soleh Tapi ada kalimat Yang seakan kita disadarkan Ini itu butuh Itu berbarengan Ternyata Artinya Kesolihan Seorang anak itu Kembali kepada Kesolihan orang buahnya Ikhtiar sunatullahnya Demikian Ikhtiar sunatullahnya Jadi Meskipun Allah maha mampu Bergandak Dari pohon yang Tidak baik pun Bisa keluar Buah yang baik Tapi ikhtiar sunatullahnya Untuk buah yang baik Seperti itu Karena Apa namanya Hari ini Kadang kita Melepas begitu saja Dan saling lempar Antara suami dan istri ini Saling menyalahkan Saling menyalahkan Padahal sebenarnya ya Sama-sama harus nunjuk Kayaknya Rasalah kita ini Lalu apa Bentuk ikhtiar sunatullahnya Gimana Apa Etapa-etapa Untuk menjadikan Pribadi Kita ini Pribadi yang solih Pasangan kita Pasangan yang Solihah Solih Gimana Kalau boleh Kita simpulkan Secara global Ini analisis Al-Fakir Sedikit ya Dengan Dengan hal yang mungkin Saya sering hadapi Di masyarakat Terkait masalah Kasus Dan Konflik dalam keluarga Dan sampai masalah Anak-anak Apapun ilmu yang hari ini Sering kita dapati Dari masalah Parenting Terkait tentang masalah Itu sebenarnya sudah ada Kemudian Masalah pertama Orang mau belajar Harus Punya kesadaran Saya itu harus belajar Ini satu Kesadaran ini belum muncul Karena Kalau boleh kita jujur Status kita hari ini Sebenarnya Belum selaras Dengan Status yang kita miliki Saya contohkan Kita dipanggil Bapak Kalau ditanya Sudahkah benar Punya ilmu sebagai Bapak Sebenarnya kan Karena status kita Karena punya anak saja Sama juga jangkau ibu Dia dipanggil ibu Bukan karena Punya ilmu Tentang Sudah punya ilmu Karena sudah punya anak Dipanggil ibu Sebenarnya itu Jadi kita Kesadaran untuk Ilmu itu Padahal Kuangfusakum Wahalikum Menaruh itu Menjaga Gak bisa Gak pakai ilmu Gak bisa Gak pakai ilmu Apapun Makanya dalam dunia Pertanian Karena Apa yang tadi kita Mokodimai Bicara Ilustrasinya Untuk pertanian Gambaran paling mudah Petani itu Gak mungkin Tau-tau Asal nanjep Wah Biar terserah Allah yang menumbuhkan Sunatullahnya Memang harus belajar Dan belajar pun Juga gak hanya Satu sisi Dia belajar tentang pupuk Belajar juga Pembahas mihama Sama hari ini Kita juga Dua sisi Yang harus kita pelajari Gak hanya perkara Yang apa sih Yang baik Untuk anak-anak Tapi kadang kita lupa Apa yang tidak baik Untuk dia Belajar tentang racun Harus belajar penawarnya Ini satu tentang ilmu Yang kedua Sudah dapat ilmu Contohnya Sudah dapat ilmu Terkadang Kita mempraktekannya Sering Ngandalkan otot Sama otak kita Jadi ngurusi anak itu Seakan-akan Sudah cukup Dengan ilmu Yang telah kita pelajari Dari mana-mana Terutama kalau sudah Merasa saya sudah Lulus parenting ini Parenting itu Ikut seminar ini Ada aplikasi kan Ternyata Kok enggak juga Dia lupa Hati anak kita itu Bukan kuasa kita Allah Itu satu Jadi Kunci suksesnya itu Di dua Kalau sudah ada ilmu Tadi pertama Tahapannya ilmu Kalau sudah mau ke sana Tahapan yang keduanya Kita harus sadar Tentang masalah hati Kuncinya di hati Sehingga kita harus Banyak berdoa Kepada Allah Ya Allah Anakku Ya Allah Yang menguasai hati Kemudian yang Ya keteladanan Yang ketika keteladanan Inilah yang hari ini Sering bermasalah Orang tua Sudah menempatkan Anaknya di tempat yang baik Mungkin sudah mahal Lingkung Apa namanya Lingkungannya sudah bagus Gurunya dicari Guru yang soleh Rumahnya Tidak dikondisikan Padahal sering interaksi Yang paling banyak terjadi Bukan di sekolah Bukan di lingkungan Di rumahnya Guru bilang Makan tangan kanan Duduk nak ya Di rumah Ternyata Apa namanya Kita itu lebih refleks Ngikut apa yang kita lihat Daripada yang kita dengar Benar Benar Gitu ya Betul Daya Saya baca satu riset Daya tangkap Seseorang itu Matang Sejak kecilnya itu Di Apalagi anak kecil Itu lewat penglihatan 75% 25% Dari pendengaran Masya Allah Jadi ya Karena itulah Kita kadang Miskin keteladanan itu Jadi ilmu Sudah Saya sudah sekolahkan Di tempat yang baik Saya sudah carikan Lingkungan sudah saya jaga Tapi Banyak Jatuhnya ketika di rumah Tapi nanti Kalau ada apa-apa Ini salahin Gurunya Sekolahnya Kita kadang Tidak mau Nyalain diri kita Kayak jari tadi Lebih sering Tunjuk ke depan Daripada Gini Ini mungkin sedikit Apa namanya Muhasabah lah Untuk saya sebagai orang tua Kita semuanya Berarti yang pertama Adalah Harus sadar Bahwa kita butuh ilmu Yang kedua Kita juga harus sadar Kita tidak bisa Mendidik sendirian Kita butuh Pertolahan Allah Yang ketiga Butuh keteladan Antum sebagai Juru dakwah Berinteraksi langsung Dengan masyarakat Yang Ya level Stratas sosialnya Berbeda-beda Mungkin Antum punya Jamaah yang Dia Stratas sosialnya Orang-orang Yang bekerja di Jalan Ada yang Bekerjanya Kantor Ada yang tidak pernah Bekerja uangnya masuk Masalah yang Antum Temu ya Pak Ustaz Yang menurut Antum Sering ini Terjadi di masyarakat Baik Di semua ini Di semua ini Tentu Pembahasan kita Tentang ini Tentang keluarga Tentang Problem Perahara Rumah tangga Bahasanya Ujian kita semua Ya Sama kembali Ke yang kedepan tadi Sebab daripada Ilmu semua Seringnya sebabnya Karena ilmu Semuanya Jadi kadang Contoh ya Yang sering terjadi Istri belajar agama Kajian Jumlah tidak mau Atau mungkin Suaminya mau belajar agama Istrinya tidak mau Sibuk di luar Dan sebagainya Ketemulah Di rumah Interaksi Dan sebagainya Kadang Termasuk ilmu yang Kelihatannya sepele Yang kita remehkan Tantau disadari Itu ternyata Tanpa sadar Menjadi sebuah Sebab konflik besar Yang sering saya lihat Itu satu itu Satu komunikasi Jadi beberapa pasangan Yang pernah saya Jumpai Mereka berpisah Dan ingin untuk Berpisah itu Problemnya bukan Karena masalah cinta Jadi kalau ditanya Salah satu pasangan Dengan pasangan yang lain Saya masih cinta Sebenarnya Tapi Jadi kalau ditanya lagi Sebenarnya apa sih Bapak Semua sudah tidak cinta Sama pasangan Masih cinta saya Jadi Rata-rata Di Bab itu Dan sebenarnya Andekan bab itu pun Kurang Tapi kalau hati kita ini Apa namanya Benar niat tujuannya Ilmunya ada Cahatnya ada Sebenarnya masalah apapun Tidak menjadi masalah Masalah pun Tidak akan menjadi masalah Kalau kita sama Oh iya Pasangan saya ini Manusia bukan malekat Kesadaran itu Yang kadang kita Lupa Sesempurnanya Yang kita inginkan Mungkin Akhirnya berpaling Ke yang lain Yang kita berpaling Itu juga manusia Yang juga pasti Juga akan ada salah Ada salah dan ada Kurangnya Kadang kesadaran Sama Semuanya Ini lingkaran Kesadaran Yang ilmu Yang rata-rata Seperti itu Masya Allah Komunikasi Kemudian Sering kita kan Mungkin Ada sedikit Nasihat Buat Yang saya pelajari Di ilmu Tarbiyah Orang tua Ke anak Hubungan anak Ke orang tua Itu Sebenarnya kitab-kitab Tarbiyah itu Selalu Berpusat pada Tiga hal Dua hal Tadi sudah Coba kita bahas Yang pertama Orang tua Sebagai teladan Yang kedua Inti tarbiyah itu Orang tua Tidak berhenti Mendoakan Anaknya Sampai yang ketiga Memastikan bahwa Apa yang Dikonsumsi oleh Anaknya itu Makanan-makanan Halal Nah itu Sejauh apa Pengaruhnya Terhadap Masya Ini Poin yang ketiga ini Menarik ya Jadi Dulu saya pernah Mengkaji Dua ayat Di dalam Surat Asal Jadah Tiga ayat Ayat Tujuh Delapan Sembilan Tentang Penciptaan manusia Itu ada Kaitannya dengan Tadi Makanan yang Halal Dan makanan haram Jadi Disitu Allah menyebut Manusia itu Fisiknya Jasadnya Satu Mintin Yang kedua Ayat Kedelapan Ma'in Mahin Salipati Tanah Kemudian Air Mani Yang Hina Jasad kita Disitu Kemudian Ditiupkan Ruh Di ayat Sembilan Nah itu Unsur yang kedua Ruh Ternyata Ruh itu Disandarkan Kepada Allah Jadi Gak mungkin Yang datang Langsung Dari Allah Dan milih Allah Itu membawa Keburukan Maka dia Disebut oleh Para ulama Dia membawa Takwa Dan ternyata Fujur Dan takwa Itu Bawaan Dari dua Ini Takwa Bawaannya Ruh Fujur Bawaannya Unsur Jasad Nah Fujur itu Kan Apa ya Dorongan Menyimpang Dorongan Nyeleneh Bahasa Jawa Gitu ya Ini ternyata Jasad Kita ini Terbentuknya Asalnya Dari suatu Yang hina Menjejekkan Nah sekarang Antum Dan kita semua Bisa bayangin Ditambah Lagi Disupport Dengan Sotu yang Kotor Yang sudah Bawaannya Fujur Jadilah Tambah Fujur Jadi Memang ini Hakikannya Fujur Cuman kan Diimbangi Dengan Takwa Yang kita Suruh Merawat Suruh Memubuk Ngasih Makan Supaya Dia Bisa Menekan Ini Bukan berarti Ilang Kalau Ilang Kita jadi Malaikat Fujur Ini tetap Ada Cuman Seperti Ujung Ibadah Itu kan Rata-rata Kebiasaan Kebaikan Kita Akhirnya Mengalahkan Fujur Nah Sekarang Fujur Ini Fisik Dikenyangi Rata-rata Berlebihan Makanya Disitu Ada Fudul Nau Fudul Nador Fudul Muhalat Yang Fudul Fudul Itu Ternyata Meracuni Apalagi Ditambah Dia Berkara Haram Tambah Liarnya Nah Inilah Yang Terima kasih Sebut Pengaruh Dari Doa Rabbi Aussi Ini Itu Berujung Kepada Ini Ada Kaitannya Dengan Ini Mungkin Dulu Ada Makanan Haram Mungkin Dulu Ada Hal Yang Sebelum Kita Tahu Ilmu Dan Itu Membekas Pada Anak Kita Pertumbuhan Fisiknya Dan Ternyata Punya Dampak Kepada Karakter Kemudian Ah Lak Pirilaku Karena Ada Yang Tunggu Dari Perkara Yang Buruk Menyuburkan Sifat Hujur Yang Sudah Ada Bawaan Jasad Sangat Berpengaruh Fisik Maupun Karakter Definisi Ini Sampai Mikir Kita Yang Ini Mentalitas Di Sebelum Asli Ya Allah Anakku Soleh Ya Allah Tapi Ya Allah Mungkin Masalah Kami Belum Tahu Ilmu Ini Belum Ngerti Hal Hal Termasuk Yang Dimuhasabah Nasihat Untuk Kita Semua Untuk Mencari Pekerjaan Yang Halal Itu Nasehat Keyakinan Bahwasannya Setiap Orang Sudah Dijamin Akan Rizkinya Yang Kedua Apa Namanya Bahwasannya Kita Namanya Allah Maka Dan Yang Ketiga Apapun Yang Kita Dapati Hari Ini Gak Akan Kita Bawa Haram Akan Diadab Halal Nya Pun Juga Akan Dihisab Sehingga Ngapain Kita Kemudian Sampai Mati Matian Ngejar Yang Haram Demi Kinematan Sesaat Dan Kedemi Kinematan Yang Tertinggal Sementara Dampak Yang Ditimbulkan Panjang Sampai Akhirat Bahkan Sampai Duryat Kesabar Saja Dan Insyaallah Apa Nama Perkara Halal Sebenarnya Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Halal Lebih Luas Daripada Kadang Cara Berpikir Kita Yang Menjadikan Suudun Kita Kepada Allah Akhirnya Terjadi Dalam Kehidupan Kita Menyangkakan Yang Haram Itu Gampang Yang Hal Susah Riba Itu Ya Itulah Cara Untuk Dapatkan Yang Lebih Mudah Sementara Cara Yang Selain Riba Susah Banget Ya Allah Sesuai Perasaan Kamu Yang Didatangkan Pun Sesuai Dengan Perasaan Kamu Bilang Sulit Sulit Kalau Menganggap Allah Itu Apa Namanya Tidak Bisa Cukup Kita Kita Selalu Dibuat Merasa Kurang Padahal Sejatinya Perkara Haram Lebih Sulit Daripada Lebih Butuh Banyak Modal Melelahkan Ayatnya Laha Makas Sabat Wa Alai Makta Sabat Ngucapin Iktas Sabat Sama Kasabat Itu kan Sulit Iktas Sabat Asrorul Ayahnya Kata Para Tafsir Ya Karena Dosa Itu Lebih Sulit Daripada Yang Halal Halal Itu Simple Saja Tidak Sembunyi Tidak Perlu Keluar Modal Banyak Tidak Tidak Lembur Lembur Ya Masya Allah Semoga Allah Jaga Kita Semuanya Amin Ya Allah Baik Warah 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 Andum Sehari Sibuk Keliling Balik Papan Apa tipsnya Biar Tetap Saya Banyak Yang Jewer Saya Ketika Jadwal Saya Sampai Malam Ada Yang Nanti Akan Ditanya Keluarga Ngajar Umat Tapi Kalau Sampai Melaikan Ini Juga Nase Para Dai Yang Kadang Saya Sering Jewer Dulu Sampai Kajian Maghrib Kajian Isa Apa Namanya Dimana Anak Masih Kecil Beda Kalau Mungkin Sudah Mentas Sudah Apa Dengan Seperti Asal Tidak Yang Sehingga Saya Sore Harus Pulang Sore Harus Pulang Makanya Jibut Banyak Betul Kajian Ibu Ibunya Bapak Banyak Jarang Bukan Berarti Saya Memilih Karena Waktu Rata Rata Kalau Ibu Ibu Dan Bapak Kan Bekerja Jadi Kalau Bapak Biasanya Ketemu Kami Di Kajian Subuh Atau Kajian Siang Kantor Kajian Istirah Siang Atau Weekend Insya Allah Berarti Dalam Kitab Syama'il Imam At-Tirmidhi Menyebutkan Riwayat Ibn Abbas Rasulullah Membagi Kalau Sudah Masuk Rumah Rasulullah Membagi Waktu Jadi Tiga Satu Untuk Dirinya Sendiri Dua Untuk Keluarga Tiga Untuk Allah Yang pertama Allah Keluarga Diri Sendiri Walaupun Dalam Riwayat Disebutkan Rasul Itu Masih Harus Membagi Waktu Diri Sendirinya Untuk Umat Yang Kemudian Datang Bertamu Punya Masalah Tapi Yang Menarik Justru Yang Tiga Separuh Kita Harus Punya Waktu Untuk Diri Sendiri Untuk Keluarga Juga Harus Ada Waktu Dan Juga Untuk Allah S.W.T Jangan Kemudian Kita Sibuk Mengisi Air Orang Kelas Sendiri Kita Kosong Itu Yang Kadang Jadi Tambaran Saya Kelak Yang Kita Ditanya Itu Yang Pertama Jelas Keluarga Kita Mungkin Kaki Ini Mau Melangkah Ke Surga Bisa Berat Ketaka Banyak Yang Nuntut Nasihat Dari Anak Kita Bahkan Istri Kita Ya 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 Itu Yang Saya Takut Semoga Allah Amin Amin Ya Allah Masya Allah Ini Teman-teman Di Balik Papan Tentu Terkaget Kaget Usad Soba Kok Sudah Sampai Sini 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 Susah Keluar Tapi Saya Ngikutin Nasihat Tantun Gimana Caranya Bisa Keluar Kota Berarti Banyak Kajian Yang Ditinggalkan Sama Beliau Berhari Hari Saya Mohon Maaf Saya Tarik Kesini Semoga Bisa Jadi Ganti Sampai Episode Sampai Banyak Berkomentian Saya Sini Selaturrahim Mencari Imul Dari Antum Teman-teman Di Sudah Pertanyaan Buat Beliau Beliau Sudah Menikah Banyak Jumlunya Anak-anak Muda Sekarang Generasi Muda Yang Paling Tua Saya Saya Ini Gimana Alhamdulillah Harus Regenerasi Biar ada Warna Baru Masya Allah Mungkin Sebagai Closing Apa Nasihat Buat Para Komuslimin Di Terutama Dalam Hal Ini Kita Ini Mengalami Disrupsi Digital Teknologi Yang Luar Biasa Berubahnya Itu Cepat Sekali Orang Bisa Terkenal Dalam Hitungan Detik Orang Bisa Apa Satu Informasi Bisa Luar Biasa Cepat Sekali Berubah Lagi Trend Juga Berubah Dengan Luar Biasa Apa Nasihatnya Untuk Kita Semua Saya Jawab Dengan Diantara Beberapa Hajat Manusia Yang Harus Disadari Kepada Allah Dengan Kondisi Seperti Ini Dan Itu Sebenarnya Rangkuman Dari Pembuka Quran Dan Penutup Quran Quran Itu Dibuka Dengan Al-Fatihah Disana Ada Doa Yang Kita Lazimi Kondisi Seperti Ini Kita Gak Bisa Tanpa Bimbingan Allah Jadi Kalau Jangan Ngantuk Kita Ini Lihat Seperti Ini Kalau Allah Gak Nunjuk Bingung Kita Ngurusin Satu Hidayah Quran Ini Masya Allah Dan Diklosing Dengan Istiadah Baik Itu Dari Keburukan Yang Menyerang Eksternal Kita Atau Internal Hati Kita Min Sarimah Holang Itu Kalau Didetailkan Masya Allah Apapun Yang Allah Ciptakan Sampai Orang-orang Yang Ada Dalam Lingkup Keluarga Yang Kita Sayangi Ternyata Dia Adalah Manusia Ciptaan Allah Yang Kita Juga Belindung Makanya Pengantin Menikah Dia Berdoa Ini Bukan Simbolis Di Depan Kamera Pegang Kening Istri Kemudian Begini Tapi Ini Istri Tapi Kenapa Seperti Itu Kita Disadarkan Guasanya Apapun Yang Allah Ciptakan Itu Bisa Berpotensi Untuk Melakukan Keburukan Itu Baru Yang Terlihat Yang Gak Terlihat Banyak Kondisi Seperti Ini Apalagi Zaman Seperti Ini Ngawasi Kita Susah Gak Bisa Kita Istihadah Salah Satunya Selalu Mohon Bimbingan Sama Allah Selalu Mohon Pertolongan Perlindungan Masya Allah Ini Nasihat Yang Luar Biasa Jadi Bukan Nasihat Allah Yang Nasihat Di Quran Kita Muqaddimah Sama Penutup Jadi Kita Belum Ada Satu Jum Sudah Khatam Quran Sudah Khatam Sekali Quran Masya Allah Beliau Ini Tadap Tak Dilusel Quran Sepertinya Aliklan Ditambah Lengkap Masya Allah Tapi Kadang Sering Ini Gangguan Internal Itu Sering Lebih Dahsyat Daripada Eksternal Ya Kayak Penyakit Penyakit Dalam Lebih Bahaya Dari Penyakit Luar Ya Benar Ya Itu Makanya Di Surah Anas Sama Al-Falak Kata Para Ulama Kenapa Anas Memohon Perlindungan Sampai Tiga Kali Al-Falak Satu Kali Selanjutnya Keburukan Keburukan Eksternal Yang Anas Malik Ilah Baru Setelah Itu Keburukan Internal Jadi Kita Ini Banyak Sering Fokus Sama Keburukan Eksternal Lupa Musuh Kita Kita Sendiri Kadang Orang Terdekat Kita Yang Harus Kita Selalu Memohon Bimbingan Dan Perlindungan Dari Allah Minimal Delapan Kali Dibaca Lima Kali Pada Sholat Dua Kali Pikir Pagi Sore Sebelum Tidur Lapan Minimal Jadi Semakin Kita Sadar Musuh Itu Nyata Jelas Incarannya Semakin Jeli Kada Kita Maka Kita Semakin Tebal Proteksinya Paling Enggak Itu Ngingetin Saya Dan Kita Di Akhir Zaman Ini Banyak Minta Hidayah Banyak Minta Perlindungan Ya Impas Insya Allah Impas Impas Kita Bayar Absen Beliau Berhari Ini Dengan Podcast Insya Allah Terima kasih Sahabat Semuanya Pemirsa FKM Podcast Ini Podcast Luar biasa Jarang-jarang Ada orang Luar pulau Mau Mampir Ke Tempat Kita Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Juga Mungkin Bisa Ditambahkan Di Comment Siapa Tamu Berikutnya Yang Mungkin Bisa Kita Hadirkan Di Tempat Ini Nanti Insya Allah Kita Jadikan Pertimbangan Kuat Ini Dari Para Pemirsa Dan Para Subscriber Warah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh